Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Kita semua sudah menyaksikan, cuplikan video bersama Gus Ud Dengan jelas dan tegas Gus Ud Ini menyampaikan, memberikan edukasi kepada kita semua Bahwa nasnyas yang ada di dalam Al-Quran itu Tidak ada satupun yang menyebutkan tentang Seseorang karena nasab terus lebih mulia, tidak ada Masalah nasab di dalam agama, dalam Al-Quran pun Belum pernah Allah menyebut nasab yang paling tinggi Manusia ini Cuma yang disebut dalam Al-Quran itu ulama Wa ulul ilmi Ulul ilmi ini sifatnya nakirob Tidak tertuju dengan Baalawi Siapapun yang memahami Al-Quran dan hadis Dan menyampaikan tanpa tertutup Itu namanya ulama Tentang Baalawi Itu kan kesombongan marga aja Dalam agama tidak ada Contoh sekarang Orang yang paling mulia secara keturunan adalah Fatimah Tidzahra Ini contoh ini Ketika meninggal Yang mengantarkan cuma empat orang Abu Darda Hazal Hussein dan Ali Lalu dengan bangganya Abu Darda mengatakan Wahai kuburan Taukah siapa yang saya bawa ini Fatimah Tidzahra Kuburan menjawab Ada suara Ya Abi Tarda Ana baitul waksah Liman lai salahul amal Itu mungkin para kiai Para ustad Memahami hadisnya Dalam agama tidak pernah Mengunggulkan seorang yang mengaku nasab Baalawi Asaggab Al-Haddad Itu dibanggakan Dikarenakan kesombongan marganya Sehingga mengeluarkan hurofat-hurofat Yang tidak manggun Yang sebenarnya cuma orang-orang awam saja Seperti Dikabarkan bisa meludahi neraka Itu setan itu Bukan ulama Dan ya dibanggakan Ada ambah-amahnya saja Dianggap orang Indonesia Tidak punya ambah Ya Kalau ambahnya bisa mibrong Ya man Saya punya gator kaca Iso mibr Maka dari situ Dalam agama Nasab tidak terbilang Sebagian yang saya dengar Dari fatwa-fatwa mereka Itu banyak Yang keluar dari agama Contoh Mengatakan bahwa Kakeknya itu bisa Merot 70 kali Numpak pesawat apa Kok sampai tujuh kali Rasulullah ini satu kali Itu kan Omongan murtad Ada yang mengatakan Ceramahnya Bahwa Ada orang yang disemayamkan Kuburnya Bersama Ali Muqaddam Ketika melihat Orang itu diksa oleh Malaikat Mungkarnakir Ali Muqaddam langsung masuk Ke kuburannya Dan satu Memarahi Danungkar dan nager Siapa yang bisa Ini banyak Yang saya simpan Daripada Mau itu Mereka itu Tapi ya maaf Tidak semuanya Tapi yang ini Merusak daripada Warga mereka Maaf ya Saya daripada Mendengar Mau itu mereka Lebih baik Saya mendengar Guru penibumi Ya kebetulan Saya tidak pernah Mengaji kepada mereka Maaf Saya ini Santri asli Dari Renboyo Belum pernah Ada abaib Mengajarkan Sulam Taufik Belum pernah Jumat datang Minta dihormati Datang suruh Mencium tangannya Ini yang saya Tidak setuju Secara pribadi Tidak Bernama Wadah Muhammadiyah Pribadi Tapi kebetulan Saya anggota Muhammadiyah Di dalam Al-Quran Penyebutan Orang mulia itu Wa'ululailmi Orang-orang yang Diberikan ilmu Dan Menurut Gusud Lafat Ululailmi Itu Bentuknya Nakiroh Dan itu Tidak tertentu Kepada Golongan tertentu Pak Alwi Seumpamanya Seumpamanya Wa'ululailmi Ini dimaknai Dengan khusus Pak Alwi Tidak bisa Ini Nakiroh Ngam Ngumum Siapapun Bisa Gitu loh Jadi Menurut Gusud Nasab yang Paling mulia Adalah Nasab Putri Baginda Nabi Yakni Sayyidah Fatimah Zahra Itu pun Pada saat Beliau Dimakamkan Yang Menderekkan Atau yang Mengantar Jenazah Beliau Kemakam Itu cuma Empat orang Siapa saja Sahabat Abu Darda Sayyidina Ali Sayyidina Hasan Dan Hussein Sayyidina Abu Darda Sahabat Abu Darda Ini berkata Kepada Bumi Wahai Bumi Taukah kamu Jasad Yang meninggal Ini Yang mau Dikubur Ini siapa Ini adalah Siti Fatimah Putri Rasulillah Muhammad S.A.W. Lalu Kubur Bumi Itu menjawab Ana Baitul Wahsyati Liman Laisalahu Amal Aku Rumah Yang Mengerikan Bagi orang Yang tidak Mempunyai Amal Intinya apa Bahwa Amal Kebaikan Seseorang Yang menyelamatkan Seseorang tersebut Dari Himpitan Kubur Tidak Perbuli Nasabnya Mau nyambung Ke nabi Atau tidak Kalau Tidak Punya Amal Kebaikan Ya Tidak Tertolong Maksudnya Seperti itu Dan ini Sangat Terkenal Banyak Sekali Kiai-Kiai Ustadz-Ustadz Bendai Yang Menceritakan Ini Semua Nah Kesombongan Kesombongan Yang Dikonjulkan Oleh Klan Bani Baalwi Inilah Justru Yang Merungkatkan Nasabnya Bagaimana Mungkin Seseorang Yang Mengaku Sebagai Duryah Nabi Tetapi Selalu Menonjulkan Keduryahannya Dimanapun Berada Selalu Bilang Di dalam Tubuh Aneh Ada Darah Suci Dan Seterusnya Dan Selalu Mengunggulkan Mbah-mbah Mereka Kami Punya Kakek Namanya Habib Ini Bisa Mikrod 70 Kali Bisa Meludahi Neraka Sampai Nerakanya Itu Padam Ini Menyita Perhatian Bagi Yang Berpikiran Kritis Tentu Akan Berpikir Ini Tidak Bener Kalau Menurut Gusud Mikrod 70 Kali Itu Mengalahkan Nabi Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Nabi Saja Satu Kali Ini Sampai 70 Kali Ini Sudah Murta Menurut Gusud Dari Perilaku Perilaku Omongan Omongan Yang Selalu Ditonjulkan Oleh Bani Ba'alwi Inilah Justru Yang Merungkatkan Mereka Justru Seseorang Sudah Tidak Percaya Lagi Jadi Bukan Kesalahannya Kiai Madudin Kalau Dianggap Kesalahan Bikin Tesis Gitu Makanya Hari Ini Kita Harus Objektif Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Harus Kita Cerna Kita Gali Informasinya Dari Berbagai Sudut Berbagai Lini Biar Akal Kita Itu Berimbang Tidak Kaku Jadi Intinya Yang Merungkatkan Habib Itu Habib Sendiri Golongan Mereka Sendiri Makanya Kalau Hari Ini Mereka Mendramatisi Keadaan Keimat Pemecah Belah Umat Justru Keimat Itulah Yang Mencerdaskan Umat Sehingga Tersadarkan Dari Doktrin Doktrin Halu Doktrin Doktrin Khurafat Yang Menurut Gusud Yang Ngakunya Gusud Ini Dari Pengakuan Beliau Beliau Itu Alumni Lirboyo Dan Beliau Menjadi Pengurus Muhammad Dia Diwan Tarjem Muhammad Dia Ini Menarik Luar Biasa Jadi Kita Perlu Sosok Seorang Yang Seperti Gusud Yang Bisa Memberikan Edukasi Melogikakan Sesuatu Yang Disitu Sebenarnya Logis Dan Bagi Yang Berfikiran Waras Ini Akan Mudah Mencerlah Apa Yang Dikatakan Gusud Ini Menarik Sebagai Bahan Renungan Kita Semua Terlebih Kepada Mukhibin Yang Tan Asuk Fanatik Buta Ayolah Berfikiran Yang Logis Gunakan Akal Waras Kalian Jangan Mau Dibodohi Oleh Doktin-doktin Hurafat Doktin-doktin Sesat Yang Membuat Otak Kita Itu Mandul Isinya Itu Angan-angan Bayang-bayang Tentang Keberkaan Hidup Hidup Enak Jadi Intinya Doktrin Habib Ini Membuat Orang Itu Malas Gitu Intinya Maunya Itu Hidup Enak Tua Foya Foya Muda Kaya Raya Mati Masuk Surga Wah Emangnya Surga Nenek Mojang Lu Kan Gitu Mereka Selalu Bikin Narasi Seperti Itu Bahwa Apapun Yang Dilakukan Bali Ini Seakan-akan Mendapatkan Keringanan Mendapatkan Kompensasi Karena Merasa Dirinya Itu Sebagai Durian Nabi Makanya Mereka Golongan Mereka Itu Banyak Solat Nya Nggak Jelas Puasanya Juga Nggak Jelas Ibadahnya Pokoknya Nggak Jelas Karena Merasa Ada Yang Menanggung Gitu Ada Semacam Doktrin Atau Narasi Di bawah Alam Sadar Mereka Ya Seperti Tadi Yang Kami Ungkap Muda Foya Tua Kaya Raya Mati Masuk Surga Enak Kan Semua Orang Pasti Kebenco Dengan Seperti Itu Tetapi Lagi-lagi Kita Harus Selalu Intropeksi Dan Selalu Mawas Diri Karena Kehidupan Kita Ini adalah Amanah Dan tugas Kita Adalah Mengumpulkan Pahala Agar Menjadi Bekal Kita Untuk Menghadap Sangholik Kelak Diaumil Akhir Terima kasih Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Gusud Di Di Atas Ini Menggugah Kesadaran Kita Semua Terlebih Buat Mukibin Yang Tak Asuk Fanatik Buta Ayo Sadar Ayo Gunakan Akal Warah Sekalian Terima Terima Kasih Tetap Inkari Harga Mati Nusantara Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh